Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen. Di video ini aku mau bikin pak tongko, atau biasa disebut kue apem China. Berbahan dasar tepung beras, bikinnya cukup mudah, cuma diaduk-aduk aja. Untuk tau cara bikinnya, tonton terus ya, sampai selesai. Pertama, siapkan 600 ml air kelapa, tapi masukkan setengahnya aja, 300 ml. Ini sisanya 300 ml, sisihkan dulu. Kalau nggak ada air kelapa, bisa pakai air putih biasa. Kemudian masukkan 170 gr gula pasir, atau setara dengan 11 sendok makan munjung. 1,4 sendok teh garam. 2 lembar daun pandan. Kemudian masak, sampai gulanya larut. Jadi tidak perlu mendidih ya, sampai gula larut aja. Setelah gulanya larut, kemudian matikan apinya, lalu dinginkan. Sambil menunggu air gulanya dingin, kita bikin adonan biang. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. 50 ml air hangat kuku. Jangan air panas ya, nanti raginya mati. Lalu aduk-aduk sampai larut. Kemudian tutup dengan plastik, atau kain bersih. Diamkan selama 10-15 menit, untuk mengaktifkan raginya. Setelah didiamkan, muncul gelembung-gelembung seperti ini. Tandanya raginya masih aktif, siap untuk digunakan. Kemudian siapkan wadah. Masukkan 300 gram tepung beras, atau setara dengan 30 sendok makan. 300 ml air kelapa. Kemudian aduk-aduk, sampai tepung berasnya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan air gulanya. Ini airnya sudah hangat atau dingin ya, jangan panas. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan raginya. Tambahkan 1 sendok makan minyak. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian beri pewarna sesuai selera. Tanpa diberi warna juga bisa. Jadi tetap berwarna putih. Aduk sampai warnanya tercampur rata. Kemudian ini mau aku saring, untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. lalu tutup dengan plastik atau kain bersih. Ini adonannya kita diamkan selama kurang lebih 2 jam, sampai keluar gelembung-gelembungnya. Sambil menunggu adonan, kita siapkan loyangnya. Gunakan loyang ukuran 20 cm atau 22 cm. Oles tipis-tipis dengan minyak sampai merata. Setelah rata, siap untuk digunakan. Ini setelah aku diamkan selama 2 jam. Udah banyak gelembungnya, siap untuk dikukus. Kemudian aduk-aduk kembali, sampai semua tercampur rata. karena tepung beras mudah mengendap. Ambil loyangnya. Kemudian tuang adonan. Ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku siapkan kukusan. Ini airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan loyang. Kukus selama 30 menit, menggunakan api sedang cenderung besar. Setelah 30 menit, kue pak tongkonya sudah matang. kemudian angkat. Biarkan dingin dulu, baru dikeluarkan dari loyang. Ini udah dingin ya, mau aku keluarkan dari loyang. potong-potong sesuai selera. Potong-potong sesuai selera. Seperti ini ya hasilnya. Dalamnya bersarang. Kue pak tongko, siap untuk disajikan. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.